Beberapa hari yang lalu di grup WhatsApp berdiskusi tentang manusia tanpa ciri. Jadi awalnya entah berdiskusi tentang apa, lalu tiba-tiba membahas manusia tanpa ciri. Dan karena istilah manusia tanpa ciri ini punyanya konsep keramadangsanya Kiageng Surya Mentaram, maka mau tidak mau kalau membahas manusia tanpa ciri, kita membahas tentang keramadangsa dari Kiageng Surya Mentaram. Sahabat Bahtera, saya merasa perlu membuat video ini karena kalau dijelaskan lewat kalimat-kalimat yang diketik di WhatsApp itu akan panjang. Dan sebenarnya ini akan panjang karena kalau kita membahas keramadangsa, mungkin tidak bisa singkat. Tapi mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi satu cara pandang tentang manusia tanpa ciri di dalam konsepnya Kiageng Surya Mentaram, keramadangsa Kromodongso ya, Kavroh Bekjo, kemudahan bisa memberikan satu sudut pandang apa yang dimaksud dengan manusia tanpa ciri. Mengapa saya suka dengan konsep manusia tanpa ciri ini? Karena konsep yang dibuat oleh Kiageng Surya Mentaram dari keramadangsa ini, Itu sangat relevan dengan apa yang sering saya sebutkan tentang tiga fase Mind, No Mind, Creative Mind Nah, sangat relevan sekali Oke, sekarang kita mulai dari dimensi-dimensi yang ada di dalam Kromodongso Nah, di dalam Kromodongso ini mempunyai empat dimensi Dimensi pertama adalah juru catat Dimensi kedua adalah catatan, kelompok-kelompok catatan Dimensi ketiga adalah Kromodongso itu sendiri Dan dimensi keempat adalah manusia tanpa jiri Kita akan masuk satu-satu nanti Tetapi yang perlu diberikan poin adalah Manusia tanpa jiri itu bukan tujuan utama dari konsep Kromodongso Jadi manusia tanpa jiri itu bukan merupakan satu fase Atau tingkatan yang harus dicapai Dan kemudian seumur hidup itu menjadi manusia tanpa jiri Gak mungkin, kata Aki Aking Sorai Mantaram Atau jangankan seumur hidup 24 jam saja Kita tidak akan bisa menjadi manusia tanpa jiri Karena ini fase Karena itu fase maka dia tidak merupakan tujuan ideal Yang harus dicapai Oke, kita mulai dari dimensi pertama di Kromodongso Yaitu juru catat Juru catat itu adalah kita yang merekam semua peristiwa Semua sifat Semua kejadian Semua langkah Semua perasaan Oke, misalnya Ada ikan bakar Dan Ikan bakar itu dimakan enak Nah Juru catat saya ini mencatat bahwa ikan bakar enak Istilah modernnya adalah merekam memori Oke Juru catat ini Istilah modernnya adalah merekam memori Kita meng-capture setiap peristiwa Dalam memori-memori tertentu Nah, kita meng-capture itu Meng-capture peristiwa Oh, ada perhiasan indah Saya meng-capture-nya Juru catat saya Itu mencatat bahwa ada perhiasan indah Ada mobil mewah Ada rumah yang besar Ada baju yang bagus Ada makanan yang enak Semua hal Juru catat Saya meng-capture Semua itu Menjadi catatan-catatan Nah Setelah saya meng-capture Saya merekam Juru catat ya ini Saya merekam Maka kemudian rekaman-rekaman itu Catatan-catatan itu Berada pada Dimensi kedua Kita mempunyai banyak catatan Apalagi kalau kemudian Kita lihat dari Lahir sampai umur kita sekarang Jutaan Triliunan catatan Kita melihat ini Bagus Melihat itu Tidak bagus Kita melihat ini Enak Itu tidak enak Kita baru mencatat Baru meng-capture Nah, kemudian Di dimensi kedua Catatan-catatan ini Dikelompokkan Ada catatan Tentang harta benda Ada catatan Tentang jabatan Ada catatan Tentang Apa yang Saya inginkan Dengan sangat Ada catatan Tentang Perhiasan Yang termasuk Mewah Yang saya sukai Ada catatan Tentang keluarga Tentang anak Tentang istri Suami Nah, di dimensi kedua Catatan-catatan yang banyak sekali itu Dikelompokkan Kemudian Kita Memberikan Atensi Atau perhatian Terhadap Salah satu catatan itu Misalnya Saya kemudian Memberikan atensi Kepada catatan Harta benda Sehingga Setiap Tindakan saya Laku saya Apapun yang Saya putuskan Itu pertimbangannya Adalah tentang Harta benda Rugi apa enggak Saya dapat Untung Atau enggak Semuanya Saya pertimbangkan Tentang harta benda Nah Artinya Bahwa Saya memberikan Atensi Pada Dimensi kedua Catatan itu Terhadap Kelompok Harta benda Nah Kemudian Di dimensi ketiga Itu ada yang disebut Kromodongso Yaitu Aku Kromodongso Inilah Kramadangsa Inilah Yang Melakukan Catatan Yang dominan Dalam bahasa Sekarang Itu adalah Ego Ego Itu memilih Catatan-catatannya Ego Itu memilih Dimensi kedua Yang akan Ia jadikan Fokus Dalam hidup Itu yang mana Misalnya Tadi ya Kramadangsanya Agung Memilih Catatan Harta benda Maka Di dalam Setiap Tindakan Kramadansa Atau Ego Agung Fokusnya Adalah Harta benda Cuan Setiap hari Mencintai Uang Setiap hari Memikirkan Uang Uang Itu menjadi Atensi Yang utama Nah Artinya bahwa Kramadangsaku Kramadangsanya Si Agung Ini Memberikan Atensi Kepada Dimensi Kedua Yaitu Hasil Catatan-catatan Yang berupa Harta benda Nah Nah kemudian Kramadangsaku Ini Bisa Menjadi Susah Menurut Yagung Bisa Menjadi Sedih Bisa Menjadi Tidak Bahagia Apabila Kemudian Kramadangsaku Ini terikat Dengan Hasil Catatan Itu Misalnya Tadi Saya Fokus Kepada Harta Benda Setiap Hari Mikirin Uang Tapi Ternyata Saya Tidak Punya Uang Banyak Seperti Yang Saya Pikirkan Di dalam Catatan-catatan Dimensi Kedua Maka Kromodongso Merasa Nelongso Merasa Sedih Merasa Susah Merasa Tidak Bahagia Kalau Kromodongso Ini Di dimensi Ketiga Mau Berjalan Lagi Maka Ada Sebuah Jalan Simpan Tiga Menurut Yagung Yaitu Dia Yang Melihat Bahwa Pendapatnya Itu Melihat Pendapatku Tentang Harta Benda Itu Benar Atau Kemudian Kromodongso Ini Melindungi Pendapatku Tentang Harta Benda Tidak Mau Disalahkan Tetap Ngeyel Bahwa Itu Yang Dilakukan Akan Mendapat Kebahagiaan Padahal Tidak Punya Nah Ini Kromodongso Kromodongso Yang Tidak Berjalan Untuk Melihat Dirinya Sendiri Nah Yagung Mengatakan Apabila Seseorang Itu Mampu Melihat Kromodongso Nya Sendiri Maka Dia Akan Melihat Sebetulnya Yang Kamu Pilih Tentang Kelompok Catatan Yang Disebut Harta Benda Itu Membuat Kamu Bahagia Tidak Membuat Kamu Sengsara Tidak Membuat Kamu Sedih Tidak Dan Ketika Kramadangsa Ini Diperhatikan Dan Kemudian Ternyata Disadari Bahwa Kromodongso Dalam Memilih Catatan Di Dimensi Kedua Ini Keliru Maka Chiakeng Mengatakan Saat Itu Juga Kromodongso Menjadi Hilang Menjadi Luntur Menjadi Dispear Menjadi Drop Hilang Ketika Kromodongso Hilang Muncullah Manusia Tanpa Ciri Manusia Tanpa Ciri Manusia Yang Tidak Terikat Dengan Kromodongso Pada Saat Itu Pada Fase Itu Nah Tetapi Yang Menarik Chiakeng Menyebutkan Bahwa Manusia Tanpa Ciri Ini Tidak Bisa Berada Di Dalam Kondisi Terus Menerus Manusia Tidak Bisa Berada Dalam Kondisi Manusia Tanpa Ciri Terus Menerus Manusia Tidak Bisa Berada Dalam Kondisi Manusia Tanpa Ciri 24 Jam Seminggu Sebulan Setahun Tidak Bisa Karena Lahirnya Manusia Tanpa Ciri Ini Sesuai Dengan Peristiwanya Sesuai Dengan Fasenya Nah Ini Menarik Karena Ternyata Dimensi Satu Sebagai Juru Catat Dimensi Kedua Sebagai Catatan Dimensi Ketiga Sebagai Keramadangsa Kemudian Berada Di Jalan Simpang Tiga Kalau Dia Berhasil Melihat Keramadangsanya Sendiri Maka Dia Berhasil Masuk Di Dalam Dimensi Keempat Manusia Tanpa Ciri Nah Dari Dimensi Satu Dimensi Dua Dimensi Tiga Dan Dimensi Keempat Setelah Menjadi Manusia Tanpa Ciri Saat Itu Maka Ini Penting Maka Muncullah Juru Catat Untuk Mencatat Manusia Tanpa Ciri Balik lagi Kan Ketika Muncul Juru Catat Untuk Mencatat Manusia Tanpa Ciri Maka Lahirlah Catatan Catatan Setelah Lahir Catatan Catatan Maka Kemudian Lahirlah Keramadangsa Lahir Keramadangsa Dan Berada Dalam Jalan Simpang Tiga Kembali Memilih Bisa Memperhatikan Keramadangsa Bila Bisa Maka Keramadangsa Disappear Keramadangsa Hilang Lahirlah Manusia Tanpa Ciri Sekali Lagi Setelah Lahir Manusia Tanpa Ciri Berikutnya Lahir Juru Catat Yang Mencatat Manusia Tanpa Ciri Itu Lagi Lalu Ada Catatan Catatan Lagi Lahir Keramadangsa Lagi Lahir Manusia Tanpa Ciri Lagi Lahir Juru Catat Lagi Lahir Catatan Catatan Lagi Lahir Keramadangsa Lagi Lahir Manusia Tanpa Ciri Lagi Sampai Kapan Selama Hidup Kenapa Karena Ini Proses Karena Ini Fase Juru Catat Catatan Itu adalah Cara kita Mengcapture Tentang Semua Peristiwa Kemudian Kita Melombokkan Apa Yang Menyenangkan Bagiku Apa Yang Menguntungkan Bagiku Apa Yang Mendukungku Nah Saya Mengcapture Itu adalah Saya Sebagai Juru Catat Kemudian Hasil Capture Dari Peristiwa Peristiwa Itu Dikelompokkan Di dalam Dimensi Kedua Catatan Memori Memori Saya Saya Mencatatnya Saya Mengcapture Kemudian Saya Menyimpannya Di dalam Memori Saya Kemudian Saya Memilih Salah Satu Memori Itu Menjadi Fokus Hidup Kayak Tadi Ya Mungkin Ada Orang Yang Fokusnya Cuan 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 Setiap Hari Mikirin Uang Uang Itu Sambil Dijium Cium Diinget Inget Supaya Uangnya Tambah Itu Karena Fokusnya Keuang Berarti Dimensi Ketiganya Keromodong So Memilih Catatan Yang Terkelompok Di dalam Harta Benda Kemudian Dia Akan Terikat Keromodong So Itu Dengan Salah Satu Catatan Ini Maka Dia Berada Di Jalan Simpang Tiga Dimana Dia Memilih Dia Akan Membenarkan Pilihannya Dia Akan Membela Pilihannya Merasa Bersalah Atau Kemudian Masuk Di dalam Manusia Tanpa Ciri Ketika Dia Bisa Melihat Keromodong So Sendiri Oh Ternyata Uang Itu Bukan Segalanya Misalnya Oh Ternyata Ada Yang Lebih Mulia Daripada Uang Oh Ternyata Ada Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Maka Saat Itu Juga Keromodong So Yang Memilih Catatan Berupa Harta Benda Dispil Drop Hilang Dan lahirlah manusia Tanpa Ciri Jadi Juru catat Catatan Dimensi 1 dan dimensi 2 Juru catat dan catatan Itu adalah Capture kita terhadap Memori-memori Peristiwa Dimana kita bisa memilihnya Ketika capture kita Terlalu kuat Terhadap Salah satu Memori Yang kita pilih Maka itu Menjadi Mime Keromodong So Dia menjadi Keromodong So Juru catat Yang mencatat Tacatan Dan catatan Yang diberi Atensi besar Melahirkan Keromodong So Mime Keromodong So yang diperhatikan Berhasil Diperhatikan Dan Disadari Adanya Maka Dia akan Dispire Maka Keromodong So itu Akan Hilang No Mime Lalu Lahirlah Manusia Tanpa Ciri Created Mind Tapi Tentu Perjalanan Itu Tidak Berhenti Disitu Karena Setelah Lahir Manusia Tanpa Ciri Akan Lahir Juru Catat Yang Mencatat Memori-memori Manusia Tanpa Ciri Itu Dan Catatan Dari Manusia Tanpa Ciri Itu Akan Melahirkan Kerama Dangsa Lagi Kalau Kerama Dangsa Disadari Akan Melahirkan Manusia Tanpa Ciri Lagi Lahir Manusia Tanpa Ciri Tentu Lahir Juru Catat Yang Mencatat Manusia Tanpa Ciri Terkumpul Catatan Lagi Lahir Kerama Dongsa Lagi Begitu Seterusnya Jadi Ada Mind Ada No Mind Ada Creative Mind Sebetulnya Simple Dan Sederhana Sederhananya Adalah Ketika Kita Menyadari Pilihan Pilihan Kita Atas Catatan Catatan Yang Dicatat Oleh Juru Catat Kita Melihat Apakah Apakah Pilihan Kita Terhadap Catatan Itu Membuat Kita Bahagia Apakah Membuat Kita Sengsara Apakah Membuat Kita Menjadi Budha Apakah Membuat Kita Diharuskan Mengejar Itu Terus Menerus Kalau Kalau Kita Berhasil Memperhatikan Dan Ternyata Kromodongso Ini Jadi Budha Atas Catatan Ini Yang Penting Ketika Kita Berhasil Memperhatikan Kromodongso Dan Kromodongso Ini Ternyata Disadari Dia Menjadi Budha Atas Catatan Maka Saat Itu Kromodongso Disepil Hilang Lahirlah Manusia Tanpa Ciri Manusia Yang Tidak Terikat Dengan Catatan Catat Tanya Manusia Yang Tidak Terparuh Dengan Catatan Catat Tanya Tetapi Seketika Itu Juga Ketika Lahir Manusia Tanpa Ciri Lahir Juru Catat Yang Mencatat Memori Manusia Tanpa Ciri Jadi Memang Kita Dianjurkan Untuk Selalu Melihat Setiap Etapa Itu Ada Juru Catat Yang Mencatat Semua Peristiwa Semua Catatan Kemudian Dari Catatan Catatan Melahirkan Kromodongso Melahirkan Ego Dan Di dalam Ego Kita Mempunyai Pilihan Pilihan Kalau Ada Silahkan Dinikmati Kalau Ego Itu Bisa Melakukan Silahkan Dinikmati Dan Tidak Perlu Manusia Tanpa Ciri Tetapi Ketika Pilihan Itu Mengikat Menjerat Membuat Tidak Bahagia Membuat Sengsara Sadari Kromodongso Yang memilih Pilihan Catatan Yang Salah Dan Saat Itu Kromodongso Hilang Lahirlah Manusia Tanpa Ciri Jadi Manusia Tanpa Ciri Itu Lahir Di Dalam Setiap Fase Setiap Kejadian Setiap Peristiwa Dan Dia Tidak Bertahan Terus Menerus Karena Setiap Peristiwa Yang Lain Akan Melahirkan Manusia Tanpa Ciri Yang Lain Setiap Fase Yang Lain Akan Melahirkan Manusia Tanpa Ciri Yang Lain Setiap Kejadian Yang Lain Akan Melahirkan Manusia Tanpa Ciri Yang Lain Sama Dengan Created Mind Created Mind Juga Tidak Bisa Bertahan Selamanya 24 Jam Sekalipun Karena Created Mind Itu Lahir Dari Setiap Fase Dari Setiap Peristiwa Yang Hingga Dari Setiap Kejadian Yang Muncul Lahir Created Mind Kemudian Kita Mengalami Kejadian Satunya Lahir Created Mind Kita Mengalami Kejadian Satunya Lahir Created Mind Sama Dengan Manusia Tanpa Ciri Tadi Setiap Peristiwa Misalnya Di dalam Satu hari Saya Mengalami Sepuluh Peristiwa Maka Saya Berkesempatan Untuk Melahirkan Sepuluh Manusia Tanpa Ciri Untuk Melewati Kramadangsa Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Memberikan Sudut Pandang Tentang Apa Yang Dimaksud Manusia Tanpa Ciri Di Dalam Konsep Koromodongso Terima kasih Sudah bersama Saya Kung WB Di Jonggring Saloko Terima kasih Terima kasih Terima kasih.